Go, Go, Go! Go, Go, Go! Jadi kami saat ini mewakili masyarakat dari Cirebon dan Intramayu di Cirebon. Jadi ada pembangunan PLTU yang itu berdampak terhadap kehidupan masyarakat yaitu nelayan dan juga berdampak terhadap lingkungan di sana. Lalu kemudian masyarakat tidak setuju dengan pembangunan karena itu memang berdampak terhadap pekerjaan dan kehidupan di sana. Datang ke Jepang dalam rangka menekan pemerintah Jepang, khususnya untuk Jika, agar membatalkan rencana investasi ke Jepang. Maka daripada itu, sampai secara tegas, sesungguhnya, kalau saya sampaikan itu adalah berusak lingkungan. Saya hanya petani, kehilangan lahan. Saya biasa menggarap lahan itu. Setelah sudah dibebaskan, lahan itu saya kehilangan mata pencarian. Saya kalau itu dibangun PLTU, nantinya bagaimana kehidupan anak cucu saya. Sebenarnya banyak permasalahan, banyak permasalahan yang diakibatkan oleh rencana pembangunan PLTU 2 di Cerbon, sehususnya. Dari sisi dampak lingkungan, laut tercemar, lalu sungai juga tercemar. Kualitas menurun lah. Kualitas laut, kualitas sungai, termasuk kualitas udara yang ada di sekitar PLTU sendiri itu juga rusak. Selain itu, dampak sosial, hilangnya mata pencarian warga, khususnya para petambak garam. Karena kami ingin kepada masyarakat di Jepang untuk meminta pemerintahan mereka yang mendanai PLTU yang ada di Indonesia melalui lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Jepang untuk mendikan pembiayaan terhadap energi kotor seperti PLTU Batubara. Dan kita ingin mempertanyakan kepada masyarakat Jepang karena yang digunakan adalah uang pajak dari masyarakat Jepang. Apakah masyarakat Jepang setuju uang pajaknya digunakan untuk diinvestasikan pada energi-energi kotor yang merugikan lingkungan dan luas. Sampai jumpa di video selanjutnya.